Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pada video kali ini kita akan bahas salah satu materi yang cukup banyak ditanyakan ya, terutama untuk Anda yang saat ini menggunakan toko online. Nah, pada video kali ini kita akan bahas bagaimana 5 cara meningkatkan profit atau keuntungan pada toko online Anda. Sebelum kita bahas mengenai 5 hal utama yang dapat meningkatkan terjadinya keuntungan dalam bisnis Anda, ada satu hal mendasar dalam bisnis online, yaitu bisnis online tentunya harus menghasilkan keuntungan. Dan bisnis itu sifatnya analitis maksudnya seperti apa? Untuk menghasilkan keuntungan tentunya Anda harus memiliki atau menghasilkan pemasukan ya, atau omset. Untuk menghasilkan pemasukan tentunya Anda harus mendapatkan pembeli atau pelanggan. Nah, artinya tidak ada keuntungan tanpa pemasukan dan tidak ada pemasukan tanpa pelanggan gitu. Anda mungkin sudah paham mengenai hal ini ya, namun yang belum Anda paham mungkin bahwa Anda tidak bisa fokus kepada 3 komponen ini. Anda tidak bisa fokus terhadap pelanggan, Anda tidak bisa fokus terhadap pemasukan atau omset, dan Anda juga tidak bisa fokus terhadap keuntungan. Kenapa? Karena 3 komponen tersebut merupakan hasil, bukan sebuah pemicu atau penyebab terjadinya keuntungan. Bagaimana keuntungan Anda bisa bertambah hari ini, itu juga ada penyebabnya. Poinnya adalah, kebanyakan pebisnis itu berfokus terhadap hasil, bukan penyebab. Di video kali ini, kita akan bahas apa saja pemicu atau penyebab untuk meningkatkan keuntungan pada toko online Anda. Nah, ada 5 komponen yang menyebabkan meningkatkan keuntungan Anda ya. Dan 5 poin ini merupakan salah satu dari materi di dalam buku Inside Cash Flow ya, karyanya Brad Sugars. Dan 5 poin ini juga sudah dibahas secara detail ya, masing-masingnya di buku dari karya Mas Fikir Fatulo ya, di buku kirim email aja, Anda bisa beli juga kalau Anda ingin paham teknis detailnya. Nah, di sini saya akan merangkum dan coba menyedaranakan agar Anda bisa memahami maksud dari buku tersebut. Nah, 5 komponen tersebut seperti yang tampak di layar Anda ya, yaitu ada Leads ya, kemudian ada Conversion Rate, kemudian ada Jumlah Transaksi, kemudian ada AOV ya, Average Ordered Value atau nilai rata-rata belanja per transaksi, dan yang terakhir adalah Margin. Seperti apa implementasinya pada toko online Anda ya? Tentunya tonton video ini sampai akhir, karena di akhir video kita akan coba hitung-hitungan ya, bagaimana cara mengimplementasikan dari 5 komponen tadi terhadap bisnis Anda atau toko online Anda. Nah, yang pertama kita bahas dulu komponen pertama yaitu Leads. Leads biasa disebut juga dengan prospek atau potensial buyer ya, atau ada juga yang menyebutnya calon pelanggan ya. Pada intinya adalah seseorang yang sudah mulai tertarik ya dengan bisnis Anda. Indikasinya apa? Ada banyak sekali indikasi ya, untuk Anda yang biasa beriklan di Facebook ya, tentu ada klik ya, atau untuk Anda yang menggunakan email marketing, tentunya Leads ini bisa Anda kategorikan sebagai alamat email yang Anda dapatkan ya, setelah orang mengisi formulir. Untuk yang biasa closing di WhatsApp ya, nah ini untuk banyak pebisnis online Indonesia yang biasa closing di WhatsApp, ketika ada yang nanya-nanya ke WhatsApp misalkannya, ini juga termasuk dari Leads. Nah, bagaimana implementasi pada toko online? Ada dua tipe Leads, yang pertama ada One Step Leads, kemudian ada yang kedua ada Two Step Leads. Nah, yang pertama adalah One Step Leads ini biasanya kita sebut dengan Bayar List, atau maksudnya adalah seseorang yang sudah pernah bertransaksi dengan kita sebelumnya ya, atau pernah membeli produk Anda sebelumnya gitu. Nah, di Leads ini kita simpan ya, makanya ketika ada yang beli jangan Anda abaikan gitu aja, Anda simpan database-nya, mulai dari alamat email-nya, nomor teleponnya, dan ini adalah yang dimaksud dengan One Step Leads. Kemudian ada Two Step Leads, maksudnya apa? Two Step Leads ini artinya ketika kita mendapatkan alamat email atau leads ya, yang kemudian kita arahkan lagi kedua kalinya setelah kita dapatkan alamat email-nya atau databasenya, kita arahkan untuk membeli. Jadi ada dua step, kita dapatin dulu databasenya, kemudian kita arahkan seseorang untuk membeli. Sedangkan tadi One Step Leads ada Bayar List, seseorang yang sudah pernah bertransaksi dengan Anda sebelumnya. Untuk mendapatkan Two Step Leads ini bisa dengan banyak cara ya, yang pertama ada dengan Lead Magnet. Lead Magnet ini intinya adalah nilai tukar non-uang gitu. Anda bisa memberikan sesuatu hal atau value ya, dan mau ditukar dengan alamat email gitu. Jadi intinya adalah Lead Magnet bisa disebut dengan nilai tukar non-uang. Jadi Anda berikan sebuah value yang bermanfaat untuk ditukar dengan alamat email. Tentunya Lead Magnet tergantung dari siapa calon pelanggan Anda, dan akan lebih bagus lagi jika Lead Magnet ini bisa menyelesaikan sedikitnya masalah dari calon pelanggan Anda. Kemudian bagaimana implementasi Two Step Leads untuk toko online? Ini bisa menggunakan voucher diskon misalkan ya. Ini sering Anda jumpai pada marketplace atau toko online besar ya. Nah Anda juga bisa menggunakan pada toko online Anda, voucher diskon ya, menggunakan pop-up image ya. Atau yang kedua dengan produk penetrasi. Produk penetrasi ini maksudnya adalah Anda bisa memperkecil satuan, produk Anda ya, yang memang bisa dibeli oleh pelanggan Anda terlebih dahulu untuk merasakan dulu produk Anda, hingga nantinya bisa Anda jual lagi dengan produk yang lebih mahal. Contohnya pada toko online Anda bisa menyelesaikan pop-up pada website ya, pop-up form pada website contohnya seperti ini. Ini di website Jalora, jadi ketika Anda, ketika ada pengunjung atau traffic masuk ke dalam website, Anda akan langsung ditawarkan pop-up seperti ini untuk ditukarkan dengan voucher diskon seperti yang saya bilang tadi. Ini juga di Nike ya, ketika Anda mengunjungi website Nike, maka Anda juga akan ditawarkan formulir yang sama untuk mengisi alamat email. Jadi ini implementasi bagaimana mendapatkan leads di toko online Anda. Atau Anda juga bisa memberikan email course misalkan ya, misalkan Anda nggak harus voucher diskon atau produk penetrasi, Anda juga bisa membuat yang namanya email course, misalkan contoh Anda jualan hijab, maka Anda bisa bikin tutorial hijab, misalkan selama 30 hari, Anda bisa gunakan autoresponder di kirim.email tentunya ya. Jadi setelah orang mendaftarkan alamat emailnya kepada Anda, Anda bisa kirimkan setiap hari tutorial hijab yang berbeda-beda gitu. Itu salah satu ide bagaimana mendapatkan leads di toko online. Kemudian yang kedua adalah convention rate ya. Convention rate ini bisa disebut juga dengan perbandingan orang yang beli dengan leads. Jadi contohnya seperti ini. Ketika ada 100 leads ya, atau contohnya Anda punya 100 alamat email, ada 100 orang yang klik ke website Anda, kemudian ada 10 pembeli, maka conversion rate Anda adalah 10%. Jadi dari protein tersebut, kita bisa menghasilkan yang namanya pelanggan. Jadi leads ya dikali conversion rate, maka hasilnya adalah pelanggan. Jadi pelanggan adalah hasil dari berapa banyak leads yang Anda datangkan ya, atau yang Anda dapatkan ya, untuk alamat email misalkan, dan kemudian seberapa bagus Anda mengubah list tersebut menjadi pembeli. Bagaimana implementasi meningkatkan conversion rate ya, terhadap bisnis online Anda? Yang pertama, Anda bisa menggunakan yang namanya email yang tersegmentasi ya, terhadap list tertentu ya. Jadi Anda bisa kirimkan email khusus untuk list tertentu. Kemudian yang kedua ada social proof ya, dan testimony. Jadi setelah orang tersebut mendaftarkan alamat emailnya, Anda juga bisa berikan apa saja yang pernah orang lain rasakan setelah membeli produk Anda dan lain-lain. Kemudian ada komunikasi dua arah. Nah, komunikasi dua arah ini biasa terjadi ya, ketika Anda misalkan mengirim broadcast email, kemudian ada yang balas ya, dan dikita dikirim email, email dibalas adalah emas ya, jadi Anda bisa buat komunikasi secara dua arah, antara Anda dengan calon pembeli, sehingga bisa menghasilkan tertarikan terhadap orang tersebut untuk membeli produk Anda. Nah, kemudian ada downselling, downselling ini jadi ketika Anda sudah mendapatkan leads, namun orang tersebut masih belum mau membeli produk Anda, Anda bisa tawarkan lagi produk downselling, yaitu produk yang misalkan kemahalan untuk calon pembeli, bahkan Anda bisa tawarkan sebuah produk yang mungkin terjangkau untuk calon pelanggan Anda. Jadi ketika Anda ditolak, bukan harusnya berhenti, tapi Anda jual kembali sesuatu produk yang memang layak untuk calon pembeli Anda tersebut. Pada intinya adalah kita dapatkan dulu database-nya, kemudian setelah dia merasakan produk Anda yang terjangkau tadi, maka Anda bisa arahkan lagi nanti di email blog ke-2 atau di penawaran yang lain dengan produk Anda yang lebih mahal. Kemudian Anda bisa juga retargeting, jadi ketika Anda sudah mendapatkan alamat email-nya atau database-nya atau pixel ya, kalau Anda menggunakan Facebook Ads, kemudian Anda bisa retargeting orang tersebut, karena paling tidak orang tersebut sudah pernah tertarik dengan bisnis Anda, maka Anda bisa tawarkan kembali. Kemudian Anda juga bisa tawarkan dengan garansi, jadi ketika seorang membeli, Anda tawarkan juga garansi, agar orang tersebut percaya dan tidak ragu lagi membeli produk Anda. Atau Anda juga bisa tawarkan diskon, apalagi kalau memang produk tersebut sudah menarik hati calon pengen Anda. Nah, itu tadi yang kedua, jadi yang pertama tadi ada leads, kemudian yang kedua ada conversion rate, dan yang ketiga ini adalah jumlah transaksi. Jumlah transaksi ini biasa disebut dengan repeat order, jadi maksudnya adalah jumlah transaksi adalah frekuensi atau berapa kali seseorang pembeli atau belanja terhadap Anda. Anda bisa menghitungnya ini secara per bulan, jadi beberapa kali orang tersebut membeli produk Anda setiap bulan, atau jika produk Anda memiliki siklus tahunan, Anda juga bisa menghitungnya secara tahunan. Nah, mengapa kita harus meningkatkan jumlah transaksi dalam pembeli? Karena menjual kembali kepada orang yang sudah pernah membeli dengan kita, ini akan jauh lebih mudah dibanding dengan kita mencari pembeli baru. Jadi karena orang tersebut sudah pernah bertransaksi dengan kita sebelumnya, maka menjual kembali akan jauh lebih mudah. Banyak dari pebisnis online ini ketika mereka struggle atau berjuang sekali untuk pendapatan pembeli, namun ketika sudah dapatkan pembeli, banyak dari mereka yang mengabaikan gitu saja, padahal menjual kembali kepada mereka ini akan jauh lebih mudah dibanding dengan kita mencari pembeli baru. Tentunya, mencari pembeli baru juga harus Anda lakukan, namun ketika Anda sudah punya database pembeli sebelumnya, atau bayar list tadi, menjual kembali kepada mereka akan jauh lebih mudah dibanding dengan kita mencari pembeli baru. Lalu bagaimana implementasi meningkatkan jumlah transaksi seseorang per bulan, atau repeat order tadi terhadap bisnis kita? Yang pertama adalah Anda juga bisa menggunakan yang namanya point atau royalty program. Ini biasa Anda jumpai jika Anda belanja di mall-mall atau di supermarket misalkan ya. Yang kedua, Anda juga bisa memberikan layanan yang memuaskan, tentunya ini ketika Anda memberikan layanan yang memuaskan pelanggan yang apalagi tulus gitu ya, maka orang kembali akan jauh lebih mudah, tanpa harus kita promosikan kembali biasanya kan. Yang ketiga, Anda bisa mengirimkan email berisi konten bermanfaat. Jadi ada kalanya ketika seseorang bosan yang Anda kirimkan email promosi, terus yang Anda kirimkan email produk lagi, produk lagi, atau promosi lagi, promosi lagi, maka ada waktunya Anda harus mengirimkan email yang berisi konten bermanfaat untuk calon pelanggan Anda. Tapi di akhir email tetap Anda sisipkan juga penawaran terhadap produk Anda. Nah, kemudian Anda juga bisa kirimkan promosi spesial atau khusus terhadap leads Anda ketika Anda punya database email. Selanjutnya ada varisai produk, jadi ketika Anda punya produk yang beragam, atau Anda punya produk baru misalkan, Anda bisa kirimkan pengumuman mengenai produk Anda ke database email Anda. Kemudian yang terakhir, Anda juga bisa kirimkan email otomatis untuk pengingat orang agar seseorang mau belanja lagi. Jadi sudah tiga poin ya, yang pertama tadi leads, kemudian yang kedua ada conversion rate, dan yang ketiga adalah meningkatkan jumlah transaksi. Kemudian yang keempat adalah AOV atau nilai rata-rata belanja per transaksi. Jadi kalau tadi kita jumlah transaksi adalah menghitung berapa kali seseorang belanja setiap bulan, atau jika Anda siklusnya tahunan Anda hitung berapa kali orang tersebut belanja setiap tahun. Sedangkan untuk AOV atau nilai rata-rata per transaksi adalah Anda menghitung atau bagaimana caranya meningkatkan jumlah transaksi atau jumlah rata-rata belanja orang atau dalam rupiah tentunya, setiap kali bertransaksi dengan Anda. Jadi jumlah rupiah dalam satu kali transaksi. Jadi dari perhitungan barusan bisa kita lihat bahwa Anda tidak bisa begitu saja menambah omset ya. Jadi karena omset kan hasil, jadi Anda hanya bisa fokus terhadap bagaimana meningkatkan jumlah leads, kemudian Anda harus menghitung juga jumlah transaksi seseorang, kemudian Anda menghitung AOV baru, Anda bisa menghitung bagaimana cara menambahkan omset ke bisnis Anda. Jika Anda melakukannya dengan benar, maka omset Anda akan bertambah dengan sebagai hasil dari bertambahnya ketiga komponen tadi. Nah di sisi lain, saya masih selalu menemukan para pebisnis yang dengan target omset yang tinggi, tapi tidak memiliki bagaimana cara menambah leads, bagaimana cara menambahkan conversion rate, dan bagaimana juga meningkatkan jumlah transaksi yang terjadi, atau bagaimana tanpa memiliki strategi juga bagaimana meningkatkan AOV atau jumlah rata-rata orang bertransaksi dalam satu kali belanja. Lalu bagaimana implementasi meningkatkan AOV atau rata-rata orang belanja bertransaksi dalam toko online. Yang pertama Anda bisa gunakan yang namanya bundling. Bundling ini berarti Anda menyatukan beberapa produk, menjadi satu kali kemulian, jadi kalau Anda misalkan jual sepatu, Anda bisa jual dua sepatu sekaligus dengan harga tertentu tentunya, berbeda dengan orang tersebut harus membeli satuan, jatuhnya jadi lebih mahal, ketika Anda bundling maka harganya akan jauh lebih murah, ini bisa meningkatkan juga jumlah seseorang bertransaksi. Kemudian ada upselling, upselling adalah menawarkan tambahan atau menawarkan sesuatu yang produk Anda yang lebih besar, value-nya, sehingga orang tersebut lebih memilih value yang lebih besar dengan harga yang biasanya tidak jauh dari produk yang Anda tawarkan sebelumnya. Kemudian ada crossselling adalah produk yang saling melengkapi, contoh misalkan Anda jual handphone, Anda juga bisa jual earphone-nya atau headset-nya, atau Anda juga bisa jual casing handphone-nya, itu adalah termasuk dari crossselling. Intinya adalah meningkatkan jumlah nilai transaksi dalam rupiah per sekali belanja. Kemudian ada hadiah ya, misalnya Anda bisa kirimkan hadiah dengan minimum order tertentu, misalkan Anda bisa kirim hadiah tertentu, tentunya harus Anda hitung-hitungan juga ya, dari perhitungan margin Anda nanti. Nah, kemudian Anda juga bisa kirimkan free ongkir, atau bebas pengiriman, atau ada yang terakhir ini yang agak pemaksaan sih, tapi Anda bisa juga menerapkan yang namanya pemaksaan minimum order. Ini biasanya sering Anda jumpai di marketplace-marketplace ya, jadi Anda hanya bisa mengirim produk Anda dengan minimum order segian misalkan. Nah, kemudian yang terakhir adalah margin ya, jadi kita sudah bahas 4 komponen ya, yang pertama tadi leads, yang kedua adalah conversion rate, yang ketiga adalah jumlah transaksi per bulan atau per tahun, yang keempat adalah meningkatkan EOV atau rata-rata nilai per transaksi atau dalam sekali belanja. Kemudian yang terakhir adalah margin, margin adalah presentasi keuntungan dari omset yang Anda dapatkan. Jadi margin ini dihitung biasanya dari selisih antara pemasukan dan biaya atau harga jual dari produk atau jasa Anda dan biaya yang Anda keluarkan untuk membuat produk tersebut. Jadi omset dikali margin ya sama dengan keuntungan, contohnya seperti ini. Ketika Anda punya produk 100 ribu dan marginnya adalah 30 ribu, ya maka Anda punya keuntungan sekitar 30 ribu. Jadi 70 ribunya tadi adalah biaya yang sudah Anda keluarkan atau dalam proses pembuatan produk tersebut. Lalu bagaimana cara meningkatkan margin ya? Contohnya yang pertama adalah dengan menurunkan biaya iklan. Jadi jika Anda sudah punya banyak database ya, terutama banyak orang yang mengunjungi website Anda misalkan, atau Anda sudah punya memiliki database pelanggan, atau orang sudah memberikan banyak alamat email terhadap Anda, maka Anda sudah bisa mengurangi biaya iklan, atau paling tidak tidak meningkatkan budget iklan Anda. Jadi misalnya ketika Anda berikan di Facebook ya, jadi Anda tidak harus menambah budget iklan, atau Anda bisa mengurangi biaya iklan tersebut. Namun lagi hati-hati sebelum Anda memutuskan untuk mengurangi biaya iklan, bisa jadi karena akan berpengaruh terhadap pertumbuhan leads Anda. Jika Anda memang ingin agresif ya dalam menambah leads dengan cepat misalkan, maka cara ini sangat tidak saya rekomendasikan ya. Namun di sisi lain, jika Anda bisa mengoptimasi iklan Facebook Anda misalnya dengan cukup baik, maka Anda bisa tetap mendapatkan leads yang banyak walaupun dengan budget tetap. Kemudian yang kedua ada edukasi kembali nilai dari produk Anda ya. Jadi jangan fokus hanya ke harga, fokuslah ke nilai yang datang bersama produk tersebut. Apakah fiturnya lebih baik atau servicenya lebih baik, atau fitur baru misalkan, atau Anda punya varian produk yang lebih berkualitas ya tentunya, dan masih banyak lagi. Kemudian tingkatkan kualitas produk tentunya ya, jadi semakin baik produk Anda tentunya Anda juga bisa menaikkan harga dari produk Anda tersebut. Jadi otomatis marginnya akan lebih naik. Kemudian brandingnya tentunya ini tidak diragukan lagi ya, namun untuk branding ini biasanya cukup lama, Anda tidak bisa bangun secara sebentar ya, namun akan lebih baik jika Anda melakukan teknik-teknik branding yang bisa Anda lakukan. Mulai dari Anda mempunyai website dengan nama domain bisnis Anda sendiri, kemasan yang bagus dan lain-lain. Kemudian yang terakhir adalah dengan mengotomatisasi proses sales ya, atau yang terjadi dengan bisa menginvestasi terhadap teknologi ya. Jadi untuk mengotomatisasi proses-proses yang terjadi dalam bisnis Anda gitu. Contohnya untuk promosi tadi ketika Anda butuh mengirimkan voucher ya, atau Anda mengirimkan email course, tadi Anda bisa kirimkan autoresponder secara otomatis menggunakan email tentunya. Nah, itu tadi ya, lima komponen ya. Yang pertama tadi leads ya, berapa banyak prospek atau calon pelanggan Anda, kemudian yang kedua adalah conversion rate, jadi bagaimana kita mengubah leads yang datang menjadi pembeli, kemudian yang ketiga adalah jumlah transaksi, jadi bagaimana cara meningkatkan jumlah transaksi seseorang ya, atau pelanggan Anda setiap bulan atau tahunan, kemudian yang keempat ada AOV atau average order value, atau jumlah rata-rata transaksi seseorang per sekali belanja, kemudian yang terakhir adalah margin, jadi ada banyak sekali teknik-teknik yang bisa Anda lakukan untuk menambah keuntungan. Nah, setelah kita pahami konsep lima komponen tadi, maka sekarang kita coba hitung-hitungan, jadi bagaimana kita implementasikan terhadap bisnis Anda, contohnya seperti ini. Contohnya ketika Anda sudah punya leads ya, seribu, atau ini bisa dikategorikan alamat email ya, Anda punya seribu alamat email, kemudian Anda punya conversion rate-nya sekitar 5%, dan jumlah transaksinya ada satu kali, contohnya setiap bulan dia cuma beli sekali, kemudian AOV-nya atau nilai transaksinya ketika dia belanja adalah 100 ribu, dan margin yang Anda miliki adalah 30%, maka perhitungannya seperti ini, jadi ketika leads Anda-anda ubah 5% tadi dari seribu, maka 5%-nya adalah 50 pelanggan. Jadi leads dikali conversion rate, maka akan menghasilkan pelanggan. Kemudian dari jumlah transaksi, karena cuma sekali ya per bulan, kemudian nilai transaksinya adalah 100 ribu, maka dari 50 pelanggan tadi dikali jumlah transaksi, kemudian dikali rata-rata nilai belanja, maka akan menghasilkan omset 5 juta rupiah. Kemudian ketika margin Anda hanya 30%, maka omset dikali margin sama dengan keuntungan Anda yaitu 1.500.000. Jadi fokus Anda adalah kepada yang berwarna putih, jadi bukan ke abu-abu tadi, karena pelanggan omset atau keuntungan adalah hasil dari 5 komponen yang Anda pelajari tadi ya, jadi mulai dari leads, conversion rate, jumlah transaksi, EOV, kemudian margin. Jadi fokus Anda adalah ke 5 komponen tersebut untuk menghasilkan tujuan Anda ya, hasilnya yang Anda inginkan. Sekarang coba kita naikkan jumlahnya jadi 10%, maka hasilnya akan seperti ini ya, jadi ketika Anda punya 1.100 leads ya, kemudian conversion rate yang Anda naikkan lagi, berhasilnya jadi 55%, dan jumlah transaksinya 1 ya, karena 1,1 nggak ada sih. Kemudian jumlah transaksinya adalah 110.000 dan marginnya Anda naikkan lagi jadi 3%. Maka perhitungannya seperti ini ya, jadi ketika kita naikkan 10%, maka jumlah pelanggannya yang tadinya 50 jadi 60 ya, karena nggak mungkin 60,5, karena nggak ada setengah orang, nggak ada. Jadi setelah kita naikkan 10%, maka kenaikan pembelinya adalah 60%, 60 pembeli maksudnya 60 pelanggan, kemudian jumlah transaksinya sekali, lalu dengan IOV yang naik yaitu 110.000, maka jumlah omset yang Anda dapatkan adalah 6.600.000, kemudian dengan hitungan margin 33%, maka keuntungan Anda adalah 2,1 juta sekian lah. Ini seperti itu ya, jadi kembali lagi fokus Anda adalah bukan ke hasil ya, yaitu pelanggan omset dan keuntungan, tapi fokus Anda adalah kepada 5 komponen tadi ya, jadi fokus kepada apa yang bisa Anda kenalikan. Nah, bagaimana jika belum berhasil? Jadi saya sudah praktekin semuanya nih, ternyata belum berhasil. Jadi guru saya pernah bilang bahwa setiap pembelajaran tentunya akan berhasil, namun tidak dengan cara yang sama atau tidak dalam waktu yang bersamaan. Jadi tetap Anda praktekkan ya, tetap Anda fokus, Anda jalankan, fokus terhadap apa yang bisa Anda kendalikan ya tentunya, yaitu 5 komponen tadi, jadi bukan terhadap hasilnya. Sekali lagi fokus terhadap apa yang bisa Anda kendalikan, mulai dari leads ya, berapa leads yang bisa Anda datangkan hari ini, kemudian Anda fokus lagi kepada conversion rate, bagaimana merubah dari leads tadi menjadi pembeli, kemudian dari situ Anda merekutkan hasilnya pelanggan, kemudian dari pelanggan Anda bisa naikkan jumlah transaksinya, keempat Anda juga bisa fokus untuk menaikkan transaksi, atau jumlah transaksinya dalam rupiah per sekali belanja, dan yang terakhir Anda juga bisa naikkan yang namanya margin ya, mulai dari teknik-teknik yang Anda pelajari barusan. Oke, itu tadi bagaimana cara menekatkan keuntungan di toko online Anda. Kirim.email tentunya sangat cocok untuk Anda komunikasikan dengan toko online ya, silakan klik tombol di bawah ini untuk mencoba kirim.email, atau jika Anda menonton video ini bukan dari alaman di kirim.email, Anda bisa ketik di website Anda, yaitu beli.kirim.email untuk mencoba kirim.email. Oke, selamat mencoba, selamat menekatkan keuntungan pada toko online Anda. Saya Diona Fonardiasa, sekian dari saya, Assalamualaikum Wr. Wb.